Kota hitam atau Black Box pesawat Yeti Airlines yang jatuh di Nepal akhirnya ditemukan pada Senin 16 Januari kemarin. Ditemukannya perangkat perekam audio di kokpit dan perekam data penerbangan itu dapat membantu penyelidik untuk menemukan apa yang menjadi penyebab pesawat Yeti Airlines jatuh. Kedua kota hitam itu ditemukan dalam kondisi baik. Di tengah temuan Black Box tersebut, tim penyelamat dilaporkan masih berjuang melawan cuaca mendung dan jarak pandang yang buruk untuk bisa menemukan penumpang tersisa. Data terbaru masih ada dua penumpang yang masih dalam pencarian pada selasa 17 Januari hari ini. Untuk mencari korban tersisa, tim pencari turut memanfaatkan drone. Mereka juga masih menerjunkan personel untuk meneruni ngarai sedalam 200 meter untuk bisa menemukan semua penumpang pesawat Yeti Airlines yang jatuh pada minggu 15 Januari. Kecelakaan pesawat itu setidaknya telah menewaskan 70 orang. Medan yang sulit dan cuaca yang buruk menghambat upaya penyelamatan pesawat di kota Pokhara. Para pencari telah menemukan dua jenazah penumpang lagi pada Senin 16 Januari kemarin sebelum pencarian dihentikan sementara karena terkendala pencahayaan. Kecelakaan pesawat Yeti Airlines yang jatuh di dekat Bandara Internasional Pokhara, Nepal menyisakan banyak cerita pilu. Salah satu kematian dari co-pilot pesawat bernama Anju Hatiwada. Perempuan berusia 44 tahun itu bergabung dengan Yeti Airlines pada 2010. Ia mengikuti jejak mendiang suaminya, Deepak Horel yang meninggal dunia dalam kecelakaan pesawat 4 tahun lalu. Dia meninggal ketika sebuah pesawat penumpang kecil yang diterbangkannya jatuh hanya beberapa menit sebelum mendarat. Naas pada hari Minggu 15 Januari kemarin giliran Hatiwada yang terlibat dalam kecelakaan pesawat saat mendekati kota Pokhara. Setidaknya 17 penumpang telah ditemukan tewas dan telah ditemukan dalam kecelakaan yang disebut-sebut sebagai kecelakaan paling mematikan di Nepal dalam 30 tahun terakhir. Harapan untuk dapat menemukan korban selamat bahkan disebut nihil.